Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siswa dan siswi kelas 10 bagaimana kabarnya mudah-mudahan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat supaya kalian bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya pada kesempatan kali ini bapak akan membahas mengenai materi kingdom animalia khususnya invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang hewan tidak bertulang belakang ini atau invertebrata ini jumlah spesiesnya sangat banyak jumlah spesiesnya itu lebih banyak dibandingkan dengan vertebrata ahli biologi mengidentifikasi ada sekitar 1,3 juta spesies hewan yang masih hidup sampai saat ini dimana dari 1,3 juta spesies hewan ini kebanyakan tentunya hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang dibandingkan hewan yang bertulang belakang atau vertebrata jumlah spesies dari invertebrata ini akan lebih banyak tentunya jadi dari 1,3 juta ini sebagian besar adalah hewan invertebrata oke selanjutnya disini ada ciri-ciri mengenai kingdom animalia yang pertama semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom animalia ini merupakan organisme eukaryotik artinya sel-sel penyusun dari kingdom animalia ini sudah memiliki sudah memiliki memberan nukleus atau memberan inti sel jadi mereka sudah mempunyai memberan inti sel yang kedua yang B nya organisme yang termasuk ke dalam kingdom animalia ini merupakan multiseluler mengapa multiseluler karena jumlah selnya itu banyak yang menyusun tubuh dari mahluk hidup atau kingdom animalia ini berbeda dengan bakteri ataupun mahluk hidup lainnya yang ketiga animalia tidak mempunyai dinding sel berbeda kalau tumbuhan punya dinding sel kalau hewan tidak mempunyai dinding sel yang keempat animalia dapat bergerak aktif tidak seperti tumbuhan kalau tumbuhan tidak bisa bergerak aktif animalia bisa bergerak aktif dan jelas terlihat oleh kita oleh manusia yang kelima tidak berkloropil sehingga bersifat heterotrop karena dia tidak mempunyai kloropil maka dia tidak bisa membuat makanannya sendiri berbeda dengan tumbuhan kalau tumbuhan mempunyai kloropil sehingga dia bersifat autotrop artinya dia bisa menyusun menyusun dari zat-zat anorganik menjadi zat organik sebagai bahan makanannya tentunya kalau kingdom animalia ini tidak bisa tidak bisa membuat makanannya sendiri dia harus mencari makanannya berupa zat-zat organik itu makanya kingdom animalia ini tidak berkloropil dan disebut heterotrop yang keenam habitatnya habitatnya itu dia bisa tinggal di darat dan di air baik itu air air asin air tawar ataupun air payo jadi habitatnya ada di darat dan akuatik di perairan yang ketujuh bereproduksi secara seksual dan aseksual untuk aseksualnya diantaranya fragmentasi dan tunas dimana fragmentasi ini semisal proses pembelahan jadi dia memotong bukan pembelahan jadi istilahnya dia memotong bagian tubuhnya sehingga bagian tubuhnya itu menjadi individu yang baru contohnya pada misalkan cacing planaria cacing planaria itu kalau dipotong bagian tubuhnya maka bagian tubuh tersebut akan menjadi spesies yang baru menjadi individu yang baru dan bertunas ada juga yang yang menggunakan cara bertunas contohnya yang menggunakan cara bertunas adalah hidra kelompok hidra nah itu jadi reproduksi secara seksual ada yang kawin kalau kawin berarti langsung dan ada juga aseksual diantaranya dengan cara fragmentasi dan tunas yang kedelapan kingdom ini mempunyai keaneka ragaman paling tinggi kingdom ini mempunyai keaneka ragaman paling tinggi atau macam atau ragam spesiesnya banyak selanjutnya klasifikasi untuk kingdom animalia ini bisa di kelompokkan menurut simetri tubuh atau lapisan penyusun tubuhnya bisa dibedakan yang pertama ada simetri radial dan yang kedua ada simetri bilateral simetri radial ini contohnya pada bintang bintang laut bintang laut film ecinodermata itu termasuk ke dalam simetri radial gambarnya yang mana nah ini ada gambarnya simetri radial ini simetri radial dimana bagian dorsal yang paling atas dan bagian ventral itu jika dipotong sayatan membujur maka dia akan akan terbagi terbelah dua dan dengan bagian yang sama tentunya nah ini gambarnya juga simetri radial nah ini contoh gambar simetri radial ini radial jadi simetri radial ini menggambarkan bahwa hewan mempunyai bagian tubuh yang tersusun melingkar memutar jadi melingkar apabila diambil garis yang melewati mulut akan menghasilkan bagian-bagian yang sama itu simetri radial yang kedua ada simetri bilateral simetri bilateral menggambarkan hewan yang bagian tubuhnya tersusun bersebelahan dengan bagian yang lain itu simetri bilateral contohnya misalkan pada nah ini 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 contohnya simetri bilateral pada udang ya itu contoh simetri bilateral atau lebih jelasnya kalau pada manusia jelas nah itu bilateral bagian bilateral karena kalau misalkan dipotong dari bagian membujur bagian atas ke bawah maka setengah kanan dan setengah kiri itu akan sama sama persis nah itu simetri bilateral ya jadi simetri bilateral itu apabila diambil garis memotong yang melewati mulut dan anus dia akan menghasilkan bagian yang sama antara sisi kiri dan sisi kanan nah animal kingdom animalia juga bisa di klasifikasikan ya bisa di klasifikasikan menurut lapisan penyusunnya kalau tadi menurut simetri tubuh kalau sekarang menurut lapisan penyusunnya bisa dibedakan menjadi dua yang pertama ada hewan diploblastik dan yang kedua ada hewan tripoblastik hewan dipoblastik ini memiliki dua lapisan pembentuk tubuh yaitu ektoderm lapisan luar dan endoderm lapisan dalam kalau triploblastik tripoblastik itu mempunyai tiga lapisan yang pertama ada lapisan ektoderm yang kedua ada lapisan mesoderm atau lapisan tengah dan yang ketiga lapisan endoderm nah untuk hewan tripoblastik ini bisa dibedakan lagi atas tiga bagian ada tripoblastik aselomata ada tripoblastik pesedo selomata dan ada tripoblastik selomata selomata ini maksudnya apa selomata ini maksudnya bagian tubuhnya mempunyai rongga ataupun tidak mempunyai rongga tubuh kalau tripoblastik selomata artinya di dalam tubuhnya dia tidak mempunyai rongga nah disini bisa kita lihat aselomata merupakan hewan yang tidak mempunyai rongga diantara usus dan tubuh terluarnya pesedo selomata merupakan hewan yang mempunyai rongga dalam saluran tubuh yang berisi cairan tanpa dibatasi jaringan mesoderm sedangkan tripoblastik selomata hewan yang memiliki rongga tubuh yang berisi cairan dan mempunyai batas yang berasal dari jaringan mesoderm kalau kita lihat kita perhatikan ini gambar yang A ini tripoblastik triploblastik aselomata aselomata dia tidak mempunyai rongga rapat jadi antara warna merah warna biru dan warna kuningnya itu rapat tidak ada rongga dimana warna merahnya itu bagian ekto derm yang warna ungunya maaf bukan biru ungu warna ungunya ini mesoderm dan warna kuning endoderm kalau pada yang bagian B yang bagian B ini tripoblastik pesedo selomata ini pesedo selomata merupakan hewan yang mempunyai rongga rongga tetapi dia tidak tidak ada sekat tidak tidak ada sekat yang dibentuk oleh bagian mesoderm berbeda dengan yang C yang C itu tripoblastik aselomata maaf maksudnya tripoblastik selomata dia mempunyai rongga tapi ada sekat ada sekatnya nah ini sekatnya kalau kita lihat ini yang warna ungunya ini sekat warna ungunya itu merupakan jaringan mesoderm atau jaringan tengah lapisan tengah jadi ada tripoblastik aselomata ada tripoblastik pesedo selomata dan ada tripoblastik selomata kalau yang digambar ini ini yang A selomata yang B pesedo selomata dan C selomata jadi salah nulis ya ini yang A yang A selomata ini yang A yang B ini adalah pesedo selomata dan yang C ini selomata oke itu klasifikasi menurut lapisan lapisan tubuh ada diploblastik ada tripoblastik tripoblastik ada tiga macam tripoblastik selomata tripoblastik pesedo selomata dan tripoblastik selomata oke selanjutnya ketika hewan tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda baik itu dari bentuk tubuhnya ataupun lapisan penyusun tubuhnya maka mereka bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau menjadi beberapa film yang pertama ada film porifera film porifera ini merupakan kelompok hewan yang menetap atau sesil jadi dia nempel sesil itu nempel pada suatu medium di dasar perairan contohnya contohnya misalkan nah disini ada porifera hewan berpori ya ada spesiesnya kalispongia plisifera spons spong kalau kita pernah nonton film spons spong kadang ada ya tampil di film tersebut spong jadi punya pori-pori punya lubang pori-pori pori pera ini termasuk ke dalam hewan diploblastik oleh karena itu hewan ini tersusun atas dua lapis sel ingat ya dipoblastik itu di itu dua peloblastik itu lapisannya jadi dia hanya mempunyai dua lapisan hanya dua lapisan itu film pori pera yang kedua ada oh oh maaf film pori pera ini dibagi lagi menjadi beberapa kelas yang pertama ada kelas salsarea ada kelas hexactina lida dan ada kelas demos po nia nah selanjutnya film solenterata atau sinidaria jadi tadi yang pertama film pari pera yang kedua film solenterata solenterata ini merupakan hewan berongga dengan bentuk tubuh simetri simetri radial hewan ini ada yang hidup secara koloni atau berkelompok contohnya ubur-ubur dan anemon laut anemon laut itu biasanya tempat ikan-ikan nemo bermain itu anemon laut jadi ubur-ubur dan anemon laut itu merupakan contoh spesies dari film solenterata atau sinidaria nah disamping ada yang hidup secara berkoloni atau berkelompok ada juga yang hidup soliter atau menyendiri contohnya hidra hidra nah kelompok hewan solenterata ini termasuk ke dalam hewan diploblastik atau mempunyai dua lapisan tubuh nah pada bagian ektodermnya terutama bagian tentakel terdapat sel jelatang yang disebut kinodoblast di dalam kinodoblast terdapat nematoksis nematoksis sebagai alat penyengat yang bisa membuat gatal mangsanya jadi nematoksis ini alat untuk bertahan untuk pertahanan diri untuk bertahan hidup nah apabila bertemu dengan mangsanya nematoksis bisa dilepaskan dan mengeluarkan jat racun hipnotoksin nah itu jadi dia mempunyai alat pertahanan diri yang bernama nematoksis nematoksis nah ini gambar struktur tubuh dari senidaria dimana struktur fase hidup dari senidaria ini ada fase polip dan ada fase medusa fase polip itu artinya dia masih menempel pada suatu medium boleh dikatakan fase polip ini fase kanak-kanaknya dari dari senidaria dan fase medusa itu dia fase dewasanya atau dia sudah tidak tidak berdiam diri pada suatu medium dia sudah bisa lepas lepas dan bergerak sesuai dengan yang diinginkan yang diinginkannya film film selanjutnya ada pelati helminthes pelati helminthes ini merupakan film atau kelompok hewan cacing pipih cacing-cacingan tapi cacingnya bentuknya pipih contoh spesiesnya ada planaria cacing planaria termasuk ke dalam pelati helminthes atau cacing pipih terus juga ada ini cacing pita cacing pita ini bentuknya pipih maka dia termasuk ke dalam film pelati helminthes nah tubuh dari pelati helminthes ini tubuhnya ini tersusun atas tiga lapisan atau triple blasti yaitu ectoderm mesoderm dan endoderm silahkan kalian baca untuk lebih jelasnya bapak akan mengulas mengulas supaya lebih jelas nah ini pelati helminthes dibagi dalam beberapa kelas yang pertama ada kelas turbe laria kelas trematoda dan kelas kestoda itu pembagian kelas dari pelati helminthes film pelati helminthes selanjutnya ada film nematel helminthes nematel helminthes ini atau cacing gilik mempunyai bentuk tubuh silinder dan bulat panjang permukaan tubuhnya tidak bersegmen tetapi ditutupi oleh kutikula hewan ini termasuk bilateral simetris jadi kalau kita bagi dua bagi dua dari atas ke bawah maka akan mempunyai bagian kanan dan bagian kiri yang sama tubuh nematel mentes tersusun tripoblastik jadi lapisan tubuhnya dia tiga lapis tripoblastik dan sudah mempunyai rongga badan yang disebut pesedocelomata artinya dia sudah mempunyai rongga tetapi tidak ada sekatnya makanya dia termasuk dalam klasifikasi atau kelompok tripoblastik sedocelomata nah itu contoh spesiesnya Ascaris Lumbricoides atau cacing filarial terus ada juga cacing kremi kalau misalkan kita gatel biasanya kalau waktu kecil suka gatel duburnya gatel nah itu merupakan akibat dari cacing kremi atau oksioris vermin kularis yang membuat gatel gatel nah film selanjutnya ada film Anelida Anelida ini nah ini yang sering kita kita temui cacing tanah dia biasanya hidup di tanah yang lembab yang basah basah tapi tidak terlalu basah juga hanya lembab biasanya lembab dekat dengan perairan itu Anelida sangat suka kondisi seperti itu nah Anelida ini termasuk ke dalam tripoblastik ya tripoblastik atau tiga lapisan tubuh nah dia dia bisa melakukan reproduksi secara aseksual dan dan seksual walaupun Anelida bersifat hermaprodit namun saat melangsungkan fertilisasi tetap diperlukan dua individu cacing jadi Anelida ini termasuk ke dalam makhluk hidup hermaprodit artinya dia mempunyai kelamin kelamin ganda alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya ada pada satu individu itu cacing Anelida tetapi untuk melangsungkan perkawinannya tetap dia harus menemui cacing yang lain harus bertemu dengan cacing yang lain selanjutnya ini ada gambar dari struktur tubuh Anelida atau cacing tanah nah Anelida ini dibagi ke dalam tiga kelas yang pertama ada kelas polisaita yang kedua ada kelas oligo seta yang ketiga ada kelas hirudine selanjutnya yang keenam ada film molusca film molusca ini adalah kelompok hewan yang mempunyai tubuh yang lunak lapisan 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 tubuhnya itu tersusun atas tripoblasik atau tiga lapisan hewan ini hanya hidup di laut air tawar dan darat biasanya hewan molusca ini hidup di perairan tubuh molusca tidak bersegmen tetapi bercangkang cangkang cangkang hewan ini terbuat dari kalsium karbonat dan fungsinya melindungi tubuhnya akan tetapi ada pula molusca yang tidak memiliki cangkang jadi ada molusca yang memiliki cangkang dan ada molusca yang tidak memiliki cangkang alat gerak hewan ini berupa kaki untuk merayap atau untuk menangkap mangsa itu film molusca yang ketujuh film Esino der dermata Esino dermata ini kalau dilihat dari kata Esino dermata Esino itu artinya menurut bahasa Yunani Esino itu artinya duri dermata itu kulit jadi sekujur kulitnya itu dilapisi oleh duri makanya disini dikatakan kelompok hewan ini merupakan kelompok hewan berkulit duri karena memang di sekujur tubuhnya itu dilengkapi oleh duri lapisan tubuhnya tripoblastik atau tiga lapisan dan bentuknya bilateral simetrik saat masih larpa setelah dewasa tubuhnya menjadi simetri radio jadi pada pas larpanya itu dia bilateral simetrik atau sisi kanan dan sisi kiri kalau di kalau di belah membujur ya membujur sisi kanan dan sisi kirinya sama tetapi ketika jadi dewasa dia berubah menjadi simetri radial simetri radial nah ini contohnya ada bintang laut ada mentimun laut terus ada lili laut ada bintang ular dan lainnya yang kedelapan ada film artropoda artropoda ini mempunyai tubuh simetri bilateral beruas-ruas tubuhnya beruas-ruas seperti bambu ya bambu beruas bambu itu kan beruas nah ini tubuh dari hewan artropoda ini beruas-ruas selain beruas dia mempunyai kerangka luar exoskeleton kerangka luar dari hewan artropoda terbuat dari bahan jatanduk atau kitin tubuhnya ini terbagi atas luas kepala sepala ruas dada torak dan abdomen atau perut sistem reproduksi dari artropoda ini terpisah artinya ada hewan jantan dan ada hewan betina sebagian hewan artropoda mengalami metamorfosis baik metamorfosis sempurna ataupun metamorfosis tidak sempurna sementara itu artropoda yang tidak mengalami metamorfosis disebut ametabola nah ini contoh-contohnya contoh-contoh hewan artropoda ada nyamuk ada insekta ada kupu-kupu insekta kupu-kupu kupu-kupu itu kan termasuk dalam insekta terus ada juga udang ada juga spider dan sebagainya itu film artropoda yang yang kesembilan yang terakhir ada film kordata film kordata ini mempunyai korda dorsalis terus mempunyai juga nerve nerve cord atau jaringan sarap terus mempunyai branchial self berdasarkan korda korda dorsalis kordata dibedakan atas 4 supilum 4 supilum supilum yang pertama ada hemicordata yang kedua ada urokordata yang ketiga ada cepalocordata dan yang keempat ada vertebrata beberapa ahli zoologi memasukkan supilum hemicordata urokordata dan cepalocordata menjadi satu kelompok yang disebut akrania A itu tidak kranium itu tempurung kepala sedangkan kelompok yang lain yang telah mempunyai kranium disebut kraniata yaitu supilum vertebrata supilum vertebrata dibagi atas 2 superkelas yang mempunyai yang semuanya terdiri atas 8 kelas ada 8 ada 8 kelas dari supilum vertebrata nah selanjutnya kalian boleh pelajari lebih lanjut lagi boleh dibaca baca juga latihan soalnya sebetulnya ini latihan soalnya ada pembahasannya juga ada pembahasannya juga jadi silahkan kalian baca baca karena sebentar lagi juga akan menghadapi penilaian tengah semester jadi dibaca baca soalnya tidak jauh jauh dari modul ataupun dari PPT yang sudah bapak berikan untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai vertebrata yang tadi yang sudah dibahas merupakan kelompok invertebrata atau kelompok hewan yang tidak mempunyai tulang belakang sampai disini sekian yang bisa bapak sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh